Hai waduh jadi gini ceritanya waduh pak kabar pak kabar ini pelayan kita halo ini pelayan kita halo duduk 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 baru diomongin Oke, duduk duduk. Gak oke, Sen. Gak oke, Sen. Tanya-tanya, tanya-tanya. Terus, terus, gimana? Jadi gini, kita tuh udah pacaran selama satu tahun. Tapi kita gak direstuin sama mamah aku. Alasannya? Mungkin gak tau apa karena kerjaan gue yang cuma seorang montir. Saya satu bengkel di Jakarta. Terus, tadi saya denger dari Billy kok ada soal perjodohan? Iya, perjodohan tuh gimana? Oh, jadi iya gini. Sekitar dua bulan yang lalu, aku dijodohin sama anaknya temen mamah aku. Gue sih berharap, ya kalian bisa bantu kita untuk ngebuktiin apakah dia bener atau enggak gitu. Karena, gue pengen dia tuh jodoh terakhir gue. Gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Dan gue gak mau kalau dia jatuh ke tangan cowok yang salah. Kalau ternyata nanti misalnya nih ternyata Julian adalah laki-laki yang baik untuk Puri gimana? Itu gimana? Apakah lo bisa menerimanya? Kalau memang dia baik dan dia bisa ngebahagiain si Puri, gue bakalan terima. Anjriiii! Aku kan kesini tujuannya pengen ngebuktiin ke mamah aku kalau Leon ini pantes buat aku. Kalau si Julian itu emang cowok gak baik. Soalnya kan aku denger-denger tuh dari temen-temen aku tuh katanya dia tuh kayak playboy gitu. Ohhhh Makanya kita minta bantuan kalian guys. I feel you bro. I feel you as a gentleman. I really feel you. Ini mama aku nelpon. Halo mah? Halo mah? Aku lagi dimana sayang? Ini aku lagi di mal, aku lagi meeting. Ohhhh Kamu gimana sih? Ini ada Julian loh di rumah. Diciput kamu. Tapi kamu mau tiangan hari ini. Julian di rumah? Aku gak ngapur dia gimana sih? Aku gak ada janji mas sama mas Julian. Yaudah-udahlah. Sekarang mendingan kamu pulang ya? Sekarang mah? Iya sekarang. Kasian nih. Julian udah lama nunggu kamu. Oh yaudah yaudah ya. Yaudah aku pulang nih sekarang. Aku kan belum selesai ngobrol udah pulang. R1 udah nelfon mau gimana? Bahaya udah. Yaudah jadi sekarang mau. Jadi sekarang gini aja. Aku persingkat aja ya. Karena emang si Puri udah pulang. Jadi gini. Yang kita akan mulai besok gimana? Kalau lo besok suruh Julian. Bawa mobil lo untuk service ke bengkel dimana Leon kerja. Cakep. Cakep kan? Cakep kan? Cakep kan? Cakep kan ya? Boleh sih boleh. Tapi gue coba minta tolong sama bos gue besok ya. Oke. Gue coba ngomong dulu ya. Jangan lupa. Bila ke Julian. Bila ke Julian kalau kamu itu besok sibuk. Makanya kamu gak bisa ikut gitu loh. Ya. Jadi emang biar gak awkward aja. Jadi ntar biar besok itu kamu tinggal terima laporan aja di rumah. Dekat. Yaudah makasih ya. Seru loh ceritanya loh. Sampai besok ya. Eh besok gue kontek lo ya. Gue kontek lo juga ya. Makasih ya. Terima kasih ya. Ada yang apa. Tahu ada customer. Mau servis mobil. Yang profesional ya. Jangan laper ya kan. Lo tau nih kan. Kompetitor gue nih ya kan. Cantai aja gak apa-apa. Oke. Good luck Leon. Kita akan ke kontrol room dulu. Oke. Kita mantau ya. Waduh apaan tuh. Ebu. Ebu ya. Hei. Hai mam. Hai Will. Aduh tersambat. Tahu nih. Suruh lewat belakang. Gimana ceritanya? Ya tadi kita udah ketemu sama si Leon. Dari kasus ini menurut mam gimana sih? Aku belum berani menyimpulkan apa-apa. Tapi yang pasti dua cowok ini sangat berbeda nih kelihatannya orangnya ya. Karakternya di dua cowok ini. Kita lihat aja dari. Eee. Ceritanya tapi belum bisa disimpul. Kenapa Pak Pil? Oh iya. Ini datang. Ini datang. Ini maaf. Ah oke. Oke. Siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kalau bisa cek semua. Ya. Ya udah kalau gitu saya coba cek dulu ya mas. Oke sebetulnya. Pokoknya gini aja ya. Kalau ada kerusakan apapun. Lu ganti semua. Oke? Oke mas. Saya cek dulu ya. Kayaknya kayak orang kaya. Tapi emang basically yang kita tahu informasinya adalah dia dari keluarga yang berada lah. That's why kenapa dia dari keluarga yang lebih berada daripada Leon. Kalau pakenya Leon itu di padang sebelah mata. Ku ini, ku ini. Itu target kita udah datang. Coba kamu sekarang beraksi. Ini maaf. Ini maaf. Selamat siang mas. Selamat siang mas. Boleh nanya itu mobil mas yang ber**k putih B10. Oh, pasong. Mam. Mami kan paling jago nih, Bajak Gester. Itu gimana, Mam? Coba, Mam. Coba, Mam. Coba, Mam. Gimana ya, Bill? Kalau dibilang tertarik, itu sih indikasi orang tertarik yang dibawa sampai ke atas. Tapi apakah itu wajar atau tidak? Nah, ini yang perlu dibuktikan lagi nih. Karena kan, coba kalau lo ada cewek datang siapa sih, Bill, yang gak tertarik. Masa boleh duduk? Oh, itu. Mas, saya mau ngejelasin tentang promo di Burdi Backstreet ini loh, Mas. Mau ngedengerin gak, Mas? Boleh, boleh, boleh. Mau dengerin banget apa enggak? Boleh, didengerin kok. Ayah, jadi gini ya, Mas. Mas kalau servis dan ganti oli, sebanyak 5 kali aja, Mas lanjutnya dapet free service dan ganti oli. Menarik kan? Menarik banget. Terus ada undian yang lainnya loh, Mas? Undian yang mau dengerin. Mau dengerin gak, Mas? Boleh, boleh. Bener ya, dengerin aku ya. Jadi, dia kan tadi kocok-kocok kan undiannya. Ada dapet tiket gratis ke Bali. Terus pacar makan. Mukdam sama payung carik dan banyak lainnya. Menarik banget gak sih, Mas? Kayaknya gak terserah. Wah, kenapa? Ini lebih sering dengan kamu deh. Tuh, kan, Mam? Lihat nih, lihat. Baru ketemu loh. Baru ketemu. Mas bisa aja deh. Mana kalau jalan mau? Aduh, Mas. Ini bikin saya mau. Mas kalau lihat ganteng juga ya. Mas, kalau gue tahu namanya siapa? Eh, Julian. Nama saya aku ini, Mas. Namanya ganteng ya soalnya orangnya. Kamu kok cantik-cantik kerja di bengkel ini? Bau kali badan kamu nanti. Tidak worries ya. Emang kenapa, Mas? Ya, gak jadi masalah sih. Cuman kamu tuh cantik tau gak? Ya, maaf. Mana kalau jadi perusahaan aku aja? Kamu kok cantik-cantik kerja di bengkel ini? Bau kali badan kamu nanti. Tidak worries ya. Emang kenapa, Mas? Ya, gak jadi masalah sih. Cuman kamu tuh cantik tau gak? Ya, maaf. Bagaimana kalau jadi perusahaan aku aja? Beneran, Mas. Iya, Mas. Bukan, tapi beneran apa-apa. Perusahaan aku, Mas. Ya, bisa. Iya, beneran, Mas. Iya, bau banget. Kalau kamu mau, karena kamu tinggal di sini. Nanti aku pasti nanti aku ya. Mas. Mas. Tapi bisa aja, dia memang bener-bener butuh, Bill. Kalau lihat penampilannya aku ini, kan memang lebih cocok di kantoran. Jadi, gak heran kalau si Julian juga banyak aja kembali untuk jadi kantor dia. Ya, tapi masalahnya, gimana kalau bukanku ini doang yang tawarin? Nah, gue baru mau ngomong itu. Nah, ini gimana aku ya? Boleh, sekain gue nonton WA-nya, Kak? Boleh, boleh. Ih, baik banget deh. Udah ganteng, baik ya. 08-121. Oke, nanti aku WA ya. Bener ya, Mas? Pas. Ini tugas kamu udah selesai. Kita udah dapat cukup bukti. Sekarang kamu cabut aja. Oke? Oh, iya, Mas. Udah. Kalau mana? Aku dulu, nanti aku gak nak sama manajer aku. Oke, siap. Mas, itu mobilnya udah beres. Tinggal bayar ke kantor aja ya. Oke, oke. Oke, Mas. Di tinggal dulu ya, Mas. Oke, ya. Pak, gimana udah beres ya? Gimana, Mas? Udah, Mas. Udah saya ganti semua yang rusak. Bener ya, bukan? Ganti semua ya? Udah. Udah saya ganti. Tinggal jalan aja. Iya, ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Terus, terus, Pak. Terus, terus. Aku ke bawah ya? Iya, iya. Gaman. Ayo, Bil. Gimana, gimana? 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 Mantap. Bagai-bagai kan, sih? Gini. Kan bukti udah ada. Bagusnya kan bukti udah ada, No, Mas. Jadi, gue berencana bahwa kita sekarang pergi ke rumah Uri. Kita kasih lihat buktinya. Enggak, kita kirim dulu aja ke handphonenya. Ini, ini rumahnya, Bil. Ini rumahnya. Iya, rumahnya dia. Ini dia rumahnya. Gede juga, iya. Iya, iya. Rumahnya sepuling. Gila, dari kemarin kita datang terpelaya rumahnya. Iya, gede-gede semua ya. Jadi, gue tinggal di sini, Bil. Ya udah, gue turun aja. Eh, jangan. Bentar, belum, belum, belum. Belum waktunya. Vin, Vin, Vin. Masuk, Vin. Gue butuh crew dong buat megang kamera supaya lihat dapetin gambar. Ada si Kuri atau enggak di rumah. Di depan-depan rumahnya aja, coba lihat. Ini gue udah coba buat loko. Coba, coba, coba. Coba, coba. Coba, coba. Di belos keter. Ya udah, gue belos keter. Halo, sayang. Iya, halo. Kamu udah dapet videonya belum? Iya, ini aku udah dapet videonya. Kalau udah aku simpan di atas. Kamu gimana? Aku di depan rumah kamu nih. Julian udah pulang, kan? Ma'at Julian udah pulang. Yaudah, aku keluar ya. Nyawarin kamu ya. Enggak, enggak. Gak usah. Kamu gak usah keluar. Kamu di situ aja. Kamu coba lihat ke depan aja. Ada mobil silver nih. Ya udah, aku keluar dulu ya. Coba kamu lihat. Coba kamu lihat. Ada mobil silver, kan? Oh, iya. Iya, iya. Aku di tadi. Oh, iya. Udah, aku panggil nomi sekarang ya. Yaudah, aku mantau dari luar ya. Aku sama tim Ujian Cinta nih. Iya, mutaknya bentar ya. Oke, oke. Mas, sini deh, Ma. Ada apa sih? Aku mau cerita sama rumah. Mau cerita apa? Aku mau cerita sama Mama. Aku mau cerita serius. Yuk, kesana aja, Ma. Di dalam aja lah. Panas di situ. Mau cerita apaan sih? Itu udah dibikinin tes sama Bibi. Sayang, kalau gak diminumkan. Mantai. Oke, suruh bawa masuk aja sama Bibi ke dalam. Ke dalam aja. Iya, tapi aku mau cerita serius sama kamu. Tentang sama Julian. Yuk, tentang Julian. Ya, yuk, yuk, yuk. Cerita apa? Jadi, kemarin itu, aku abis jalan sama Mas Julian. Oh, iya? Iya. Itu jalan kemana? Aku kemarin abis jalan. Kemal sama Mas Julian. Terus? Apain aja? Aku cuma sama kamu. Sama ngobrol-ngobrol gitu sih. Seru dulu. Terus gimana? Julian tuh bayi kan? Ya gitu, Ma. Gak salah kan Mama kenalin Julian sama kamu? Ya gitu deh, Ma. Tapi aku gak suka sama Mas Julian. Loh? Apa? Soalnya apa? Soalnya, kemarin itu, waktu kita jalan di mall, dia itu liat-liat cewek gitu, liat-liat cewek yang lewat, gini-gini gitu, Ma. Enggak suka deh, Ma. Ya, iya. Cuma kayak gitu aja. Itu mah perasaan kamu kali. Gak mungkin lah Julian kayak gitu nih. Dengerin nih. Mama, dengerin Mama dulu, Mama tuh kenal sama keluarganya Julian, sama papahnya. Gak, Mama. Gak mungkin. Ya, Mama juga gak mungkin kalian kenalin sama anak Mama, orang kayak gitu. Julian tuh anak baik. Aku punya videonya kalau Mas Julian itu gak setia. Video apaan? Nih, coba liat Mama ya. Nih, Ma. Ya kan, Mama? Saya ya kan sama aku? Iya. Ini si Julian memang. Tapi ini, perempuan ini siapa? Ini teman aku. Apa yang pasti aku suka? Kauutnya gini loh, gue sih, ya gue juga udah liat sendiri ya, si Julian yang itu genit sama tuh agent kita. Iya, memang. Cuma, nyokapnya kan emang maunya si Purit tuh sama Julian, dijodohkan. Sudah seraknya sama si Julian, bagaimanapun juga, tetap milih Julian lah, ngebelah Julian. Eh, tapi, tapi, tunggu deh. Iya, biar pegang-pegang kayak gitu. Tapi Mama mau tanya sama kamu ya, kamu dapet video ini dari mana ya? Kamu yang video ini. Bukan sama. Itu siapa? Jadi kemarin aku ikut ujian cinta. Jadi kamu ikut acara gituan? Kenapa sih kamu ikut acara gituan? Mama gak suka ya, jadi kamu lagi ngejebak Julian ya? Mak, aku ikut. Mama cuma tanya buktiin ke Mama. Buktiin apa? Mama tuh gak suka kamu kayak gitu. Aku cuma bukti kayak gini aja tuh. Gak cukup dong. Aku cukup. Nah, kalau dia itu gak seru. Saya maaf, kalau dia seru. Sudah deh, sudah deh. Pasti dia gak patahkan kayak gitu. Karena Mama gak suka kamu. Kamu sama juga dong. Kamu gak percaya sama Mama. Eh, lo tunggu sini ya? Biar gue sama Bill yang turun. Lo tunggu sini, kabarin gue. Oke. Tante, gue kabarin deh kalau ada apa-apa ya. Ternyata, siapa nih di marah-marahin tuh. Mama kagal tangan sama keluarganya. Mama gak mungkin ngejodohin kamu. Sama orang yang... Halo, Tante. Halo, Tante. Saya Nomi. Kita dari tim Ujian Cinta. Ini ada apa nih? Bawa kamera segala. Aduh, ini Mama gak ngerti deh. Penjelasan apa lagi? Jadi gini Tante, ini Puri ini klien kita. Dia ngelaporin sama kita. Dia minta tolong sama kita. Supaya kita membantu dia dalam persoalan cintanya dia. Katanya dia ngejodohin ya Tante ya? Iya. Sama Julian. Memang gak Tante ngejodohin ya? Karena memang Tante kenal baik sama keluarganya Julian. Dan Julian juga anak baik. Oke. Tante, sebelum ya, kenapa emang Puri di Saipur Tujian Cinta? Karena dia melihat ada indikasi yang agak-agak enak. Agak-agak enak gimana? Tante udah liat kok video ini. Ini mah biasa-biasa aja kali. Fit, fit, fit. Yang di mobil disuruh ke sini deh. Udah gimana ya, Mas? Bukan. Sekarang ini begini-begini. Kita kan ngasih tau Tante, klien kita bukan Puri doang. Sekarang punya klien lain juga. Siapa lagi nih sekarang juga Tante gak suka nih. Ada begini-begini terupu Tante. Tante tuh. Sebentar, sebentar. Kita jelas dulu. Kamu lagi. Saya udah bilang sama kamu ya, Leon ya. Berapa kali sih saya bilang sama kamu? Saya tuh gak melihat buka kamu lagi. Udah kamu denger ya, jangan ikut campur dulu. Mama mau ngomong-ngomong. Sekarang kamu ke sini lagi. Tante tuh gak akan udah selingungguin kamu sama anak Tante sampe kapanku. Udah kamu pergi deh. Aku gak mau leuka kamu lagi. Udah kamu masuk-masuk. Tante, maaf Tante disini. Leon sama Puri hanya ingin memperjuangkan cinta mereka Tante. Tante juga angka suka ya sama kalian ya. Kalian tuh ikut campur masalah Tante, Masalah yang tak Tante. Kamu pergi deh. Tante, maaf Tante. Sayang, kamu bilang sayang. Emangnya itu cuma bisa sayang. Tante, maaf Tante. Tante, maaf Tante. Kamu gak usah nanis. Ya ampun, kayak agak-agak laki-laki aja kali. Cuma parah game gini-gak aku tangi sih. Sekarang saya minta kalian pergi semua. Saya gak mulut muka kalian lagi. Saya gak mau daribut-ribut di rumah saya. Tolong kalian pergi, tolong deh. Kamu gak usah nanis. Ya ampun, kayak agak-agak laki-laki aja kali. Cuma parah game gini-gak aku tangi sih. Sekarang saya minta kalian pergi semua. Saya gak mulut muka kalian lagi. Saya gak mau daribut-ribut di rumah saya. Tolong kalian pergi, tolong deh. Jangan dipaksa dulu, jangan dipaksa dulu. Tidak susah, deal. Nyokapnya udah kekeh banget sama Julian. Kita atur lagi rencananya ya. Gak apa, tengah aja masih ada hari-hari yang sokong. Gue juga shock sih. Kita bisa bantu. Jangan ladeh gue juga shock. Sekarang kita udah sama Leon lagi nih. Kita kemarin kan udah ditolak sama nyokapnya ya. Atas apa? Dengan bukti yang kita bawa. Kita pengen cari itu lagi gitu. Kita harus nge-supply lagi gitu. Oh yaudah, kita bisa aja terus ya. Guys, bantuin gue. Tapi, Puri pernah cerita gak sama lu kayak misalnya apa? Oh, jadi lu yang ngaku-ngaku pacarnya Puri? Maaf, mas. Ada apa nih? Masuk apa tuh kemarin? Kau baga ada apa ini, mas? Lu jangan nge-beko ya. Lu nge-jebak gue kan? Mas, masuk. Eh, gue nganya Puri tuh cerita sama gue. Lu yang nge-jebak gue. Gini, kita dari tim Ujian Cinta. Ini klien kita. Nah, bohong lu. Ini apa-apa nih, mas? Iya, 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 iya. Tunggu dong, tunggu dong, tunggu dong, tunggu dong. Gue gak percayainya. Ini, ini, ini. Tunggu, mas. Tunggu malu gue. Mas, gak enak sama bos saya, mas. Gue tau. Eh, ini bos temen gue. Lu bisa gue pitar disini sekarang. Halo, halo, Tante. Ini si biang kayak roh, tau gak Tante? Tante langsung ngomong ya. Sialan nih. Nih, lu ngomong. Nih, lu tuh punya apa? Iya, 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 iya. Tau sendiri kan? Mama Yora tuh gak suka sama lu. Lu tuh gak ada apa-apa aja nih. Udah, udah, yaudah. Kalau lemah, kak, ya. Lu jangan gitu dia. Iya, tapi gue gak mau dijebak. Lu ngaca. Lu tuh cuman anak kecil di depan gue. Gue tuh tau ya punya penuh sana ini. Temen gue. Lu gue pecat sama kalau lu pecat. Gue telfon dia, gue pecat loh. Udah, udah. Macem-macem nomor kalau lu. Lu gak tau gue sih ya. Udah, 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 udah. Wah, wih, lah, ya. Gak tau malu, marah-marah kayak begitu. Kayak orang keserupan, tau gak sih? Iya, tetep kita harus ngatur rencana buat besok. Buat nanti. Guys, guys. Kayaknya gue berhenti sampai disini. Wah, lu berhenti? Buat temen-temen, sorry banget. Kayaknya gue harus berhenti cukup sampai disini. Hah? Oh, gak bisa lah. Gak bisa gitu lah, Yon. Kita, kita udah, udah setengah jalan loh. Iya, sebelumnya gue terima kasih banget buat tim Ujian Cinta yang udah bantuin gue. Tapi, tapi lu denger gue dulu. Kalau misalnya gue dipecat dari pekerjaan gue, nanti siapa yang mau ngebantu adik gue, keluarga gue, nyopap gue. Gue disini tulang punggung keluarga, men. Yaudah, thank you banget buat semuanya. Iya, gue balik kerja dulu. Tim Ujian Cinta udah ini loh. Udah nyiapin semuanya padahal. Terus gimana dong, Wil? Hei, kalau gitu, Pak, ini aja. Biar biar segini. Udah kan? Udah nih, sampai sini doang. Wil, ini kedua kalinya loh, Wil. Klien kita, mutusin tengah jalan kayak begini. Gue udah gak ngerti lagi nih musik kayak gimana. Wil, ini buat dokumentasi gue aja, Wil ya. Gue cuma mau bilang, baru kali ini, ada klien nih yang mutusin. Apa ya? Yang mundur. Yang berhenti tengah jalan langsung mundur gitu. Sama gue nge-host di Ujian Cinta. Kita nge-host di Ujian Cinta ya. Wala kemarin tuh kayak ada satu-satu klien. Kita juga, dia kayak mau berhenti tengah jalan gitu kan. Tapi jadinya gak jadi. Tapi masih bisa kita akalin gitu kan disini. Tapi kalau ini gak bisa sama sekali. Dia bener-bener mundur karena takut kehilangan pekerjaan. Pasti itu, gue kalau bisa liat tuh, temen-temen trans udah pada, udah pada packing-packing, udah pada cabut. Yuk. Cabut nih. Kita makan kalau gak enak kali ya. Terus, terus gue enak gitu kayak gue cuma kerja. Kayak biasanya kayak berhari-hari gitu kan. Sekarang kayak cuma berapa hari, kita dua hari, tiga hari. Yes, sekitar-sekitar. Begitu aneh, terus kita kayak langsung, oke, cap. Buat gue sih gak masalah, karena gue udah, ya kalau di Ujian Cinta, kepuasan klien nomor. Ada buri. Jadi gini, tadi tuh aku dapet telpon dari Leon, katanya dia mau bakal rencana media buat lanjutin acara ini. Aduh, kita tuh udah bener-bener, kita udah ngeblank banget, kita gak tau harus bagaimana lagi pur. Tapi untungnya sih lo disini, jadi kita bisa ngomongin ya, Gil. Iya, so. Gimana, 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 gimana. Jadi aku pengen lanjutin acara ini, Kak. Lanjutin? Aku pengen lanjutin. Jadi aku masih pengen buktiin ke mamah aku. Ya udah, kamu ngomong sama Leon deh. Kalau emang kamu lanjut dan segala macem, biar lancar aja semuanya. Iya, nanti kalau malah Leon, nanti aku aja yang urus. Oke, ya. Pokoknya malam ini, ntar kita kontak lo ya. Yaudah, kita siap-siap dulu. Wah, krunya udah pada sebagian, udah pada pulang lagi. Yaudah, 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 yaudah. Kalau pulang, gak apa-apa. Yaudah, yaudah. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kuria. Makasih. Daaah. Akhirnya, kita berlanjut lagi. Jadi besok kita akan, eh, malam ini kita akan kakak rencana sama tim. Yaudah. Sampai bertemu besok. Sampai bertemu besok. Bye. Ya, oke. Sekarang kita sudah ada di kontrol room. Setelah kejadian kemarin yang kita hampir saja membatalkan semua ini. Jadi, kamu udah get in contact lagi belum sama Julian? Si Julian udah ngomong ke aku. Katanya dia lagi meeting di mall. Di mall ini? Iya. Vin, Vin, masuk, Vin. Si Julian kan di mall ini. Lo udah tahu belum dia di mana? Udah aku tahu belum? Belum, belum. Gue belum ketemu dia. Dari tadi gue udah keliling-keliling. Yaudah, coba lo cari-cari aja ya. Oke, Sek. Tunggu udah, gue kabarin. Cakep, ke TV. Ini, ini, ini. Belum, 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 belum. Eh, Bil. Ini siapa, Bil? Siapa dari belakang? Bukan agent kita, kan? Nggak, bukan, bukan, bukan. Itu kan si Ismi. Ismi siapa? Ismi siapa? Ismi itu adik aku. Raih semangat pagi bersama kami. Ada banyak. Itu kan si Ismi. Eh, Ismi siapa? Ismi siapa? Ismi itu adik aku. Hah? Ini, ini nggak beres, ya, kayaknya. Kok ngeliatnya kayak pacaran, ya? Kok dia kalau kau gitu, sih? Ben, ben, ben. Eh, lu ikutin terus, ya? Jangan sampai lepas, ya? Ini soalnya penting, ini penting, ini penting nih. Ini ternyata adiknya si Kuri, nih. Jangan sampai lepas, ya. Jangan sampai lepas, ya. Wah, gila, nyum, 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 nyum. Aduh. Ini sih di Jakarta. Tapi, nah, udah lama berhubungan. Udah, 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 udah. Aku mau, mas, karena ya. Ah, ntar dulu, ntar dulu. Dia tuh udah kayak gitu. Masa dia cium-cium adik aku, dia itu bangun umum? Uri, kita lanjutin besok aja gimana? Ya, Mam, ya. Bil, ini kan kita udah punya buktinya. Udah, menurut gue ini udah kuat, ya, Mam. Udah kuat, ya, Mam. Ya, semoga ini bisa membuat orang kamu percaya, ya. Oke, langsung. Kita sudah dapat bukti. Yuk, ya. Udah di semata semua kan ya, Kamaren? Udah, ya, ya, ya. Udah, ya, ya, ya. Coba, 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 coba. Udah, ya, 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 ya. Coba, 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 coba. Uri, permisi. Bye. Halo, Uri. Kita duduk aja. Mama ada? Mama ada? Ada. Yaudok, poni. Yang makanya? Yaudok. hai 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 ini ada apa-apa lagi sih segala banyak kamera lagi dapat lagi sih sabar dulu tahan dulu enggak sabar lagi kalian lagi sih kan kan udah saya bilang jangan ganggu keluarga kita lagi Aduh di sini dulu di sini dulu ibu duduk dulu ibu ternyata ya kamu lah Hai Mama dulu kita mau kasih kita mau kasih ada beginian lagi saya saya paham ibu ya ibu kami dari trans tv ya dari tim ujian cinta hari ini datang untuk membuat klarifikasi dengan ibu ada beberapa hal yang mau kami perjelas tentang hubungan anak ibu turi dengan Leon dengan Julian saya bisa minta waktu ibu terserang sebenarnya saya keberatan ya karena dengan adanya kamera kayak begini ya tapi saya menghargai lah kedatangan ibu di sini ya coba saya pengen dengar apa sih penjelasannya pengen kalian kasih ibu kita duduk ya mama tenangin dulu iya 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 udah sama duduknya sekarang kita punya bukti yang kedua ya itu iya betul Ita tuh lihat sendiri lagi nanti deh nggak enak kalau diomongin nanti iya 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 Ismi coba kamu turun sini Dek Coba sini Mama mau ngomong sama kamu cepet Kamu duduk sini Dekat kakak kamu Kaget kamu ya Mama mau tanya sama kamu Kamu jawab yang jujur ya Kamu jangan bohong sama Mama Mama enggak akan marah Kamu ada hubungan apa sama Julian Benar kamu pernah pergi sama dia Aku nggak pernah pergi sama dia mbak Aku ada hubungan apa-apa sama dia Benar kamu enggak bohong Enggak aku enggak bohong Apa perlu Mama telepon Julian ya subuh kesini Kebetulan Kebetulan ya Iya betulan Mama tanya sama Julian sekalian ya Ismi ya Mama tanya Julian sekalian ya bener gak Lu ngapain sih disini Sorry 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 Oke tunggu-tunggu dulu tunggu dulu Apaan sih lu Jangan marah-marah Lu ngapain disini Oke lu jangan marah-marah dulu kita mau jelasin Ini kan rumahnya Kurian juga kalau lu marah-marah disini Terus mau ngapain? Lu ngapain? Oke lu tenang Apaan kejadian disini Di dalam Tapi sebelum lu masuk dalam Gua butuh lu pulang Itu lu mau ngapain? Ngurusin keluarga gua mau ngapain coba Oke fine fine Lu tunggu dulu Jul 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 Tunggu dulu Jul Gua nggak mau ribut-ribut nih kayak gini nih Gua nggak mau ribut-ribut Oke 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 gua ngurutin lu Oke gua ngurutin lu Oke Oke Tapi tahan jangan emosi Oke ya Gua ajak lu masuk dalam ya Oke Yuk Eh Napa in adominan? Eh Gua udah bilang ya Eh Bu bilang malu ya Gun Jangan ikut urusan Gua Julian Julian Interiok Julian Marian Kamu bilang Apa in natim? Hini Bisa kita urusin Bisa ngumpet Kamu bisa bikin ribut rumah workforce Apaan itu Jini Tapi agak suka sama kamu kalau kamu kaya gini, tau gue. Tapi dia mau ngapain disini? Yaudah, makanya kita ngomongin pelan-pelan. Tentu juga sebenarnya gak suka ada kamera kaya gini. Tapi kita ngapain disini? Makanya itu. Lo tuh juga mau ngapain disini? Lo kan udah bilang lagi tangan emosi kan? Ya, tapi kenapa ini ya? Tau udah, gue udah bilang tangan emosi. Lo gak malu depan Jokowi Muri. Mas, sabar ya. Tunggu ke emosi ngomongnya. Ya, biar selesai masalahnya. Oke, oke, oke. Gue ikut dulu loh. Sekarang Tante mau nanya sama kamu ya. Kamu jawab yang jujur. Kamu ada hubungan apa sama Ismi? Gak ada apa-apa Tante. Sangat sekali gak ada apa-apa. Bener. Kamu gak ada hubungan apa-apa sama Ismi. Bener, Tante gak ada apa-apa. Tante punya buktinya. Engga mak. Engga mah. Aku bisa jelasin semua ini dong. Kalau jadi nih ya bukan aku. Tante, aja. Sekarang di conference, палiannya tuh kamu hidupنا. Ayo bak or..? Tante, apa orang yang lain? Sekarang jelasin aja udahlah, kalau yang itu ada apa udah... Mama tuh kecewa sama kamu tau gak? Ismi duduk dulu, coba sekarang jelaskan dengan kita semua disini. Ma, aku tuh sebenernya emang cinta sama Mas Julian. Aku kenal sama dia sebelum mama ngenalin Mas Julian sama Kak Puri. Dan aku sakit hati banget, mama malah jodohin Kak Puri bukan sama aku. Kalo kamu memang suka sama Julian dari dulu, kenapa kamu gak mau ngomong sama mama? Jadi kan mama gak perlu gue jodohin Kakak kamu sama Julian. Coba kalo gini, mama ini malu atau gak malu sama semuanya? Dia mau gak apa-apa mau tau lu di mana? Mama aku tuh gak mau ngecewain mama dan Kak Puri. Tapi bukan begini caranya, tau gue. Sebenernya begini tante. Karena kan tante dulu langsung ngomong sama papa. Jadi aku bukan merasa bersalah sama tante. Jadi tolong maafin aku tante. Sekali lagi, cinta aku tuh sama Ismi tuh gak bisa diterbalas dengan apapun juga. Sekarang kamu, Puri, bagaimana? Kalo aku sih gak apa-apa. Makan dari awal aku udah bilang, aku tuh gak suka sama Mas Julian. Kalo Ismi suka, kalo Ismi sayang sama Mas Julian, ya udah gak apa-apa. Terima kasih Puri ya. Maafin aku. Maafin aku ya. Gak apa-apa. Oke. Ya, sekarang saya mau gimana lagi. Ternyata saya merasa salah. Mereka udah punya pilihan mereka sendiri-sendiri. Mungkin lihat juga ada yang mau diomongin ke Tante. Iya Tante. Saya cuma mau ngomong kalo saya sayang tulus sama Puri. Sekarang juga Tante mau ngomong sama kamu ya. Secara realistis aja ya. Tante, kamu tau kan kalo Tante ini single parent. Iya Tante. Tante seorang diri. Tante punya dua anak gadis. Membesarkan mereka sendiri, ya. Tentunya Tante kan pengennya anak-anak Tante setelah menikah, mereka punya keluarga yang bahagia, mereka hidup gak kekurangan. Tante tuh gak ingin anak-anak Tante tuh seperti Tante. Makanya Tante ingin mereka punya suami tuh yang mapan. Sekarang kalo kamu cuma kerja di bengkel aja, jadi mengontir aja. Apa cukup kamu menghidupin anak Tante? Tante pikir nggak. Buat gambolnya sendiri juga akan gak cukup kamu. Iya, kamu harus berjuang. Kamu harus memperbaiki masa depan kamu. Kamu harus memperbaiki karir kamu. Kamu harus menjadi orang sukses. Kamu harus berhasil. Supaya bisa membagikan anak Tante. Kamu tunjukin nama Tante. Kamu bisa gak kasih jaminan hidup ke Tante? Kalau anak Tante tuh menikah sama kamu. Kamu bisa ngebahagian hidup. Saya bakalan terus bekerja kepada Tante. Supaya saya bisa membahagi anak Tante. Di sini kayak setiap api sama. Tante juga sama-sama. Saya sudah ketemu, ya. Kepunjukin saya. Gua punya kata-kata mutiara. Apa tuh. Seorang itu berhak bersama seseorang yang membuat dia bahagia. Bener nggak? Bener nggak?